Oke kita akan membahas tentang kerusakan-kerusakan yang ada di mesin las seperti kerusakan mesinlas tidak keluar api atau mesinlas apinya kecil atau mesinlas mati total ya mesinlas yang inverter Nah sebelum kita membahas tentang kerusakan-kerusakan pada mesinlas langkah baiknya kita mengetahui fungsi dari setiap rangkaian dari mesinlas ya atau fungsi dari tiap blok dari mesinlas karena mesinlas yang inverter itu untuk rangkaiannya itu terdiri atau bagian-bagian dari mesinlas inverter itu terdiri dari pertama itu rectifier ya terus ada MOSFET atau EGBT transformer terus ada dioda recovery driver step-down dan kontrol ya jadi komponennya itu tiap bloknya itu berbeda-beda ya jadi ada macam-macam ada banyak dari setiap komponen-komponen dari mesinlas ya Nah sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk mengetahui kerusakan-kerusakan pada mesinlas seperti mesinlas yang api kecil ya atau yang lainnya ini berlaku untuk mesinlas yang merek apa saja ya merek lakoni merek Sweden merek NLG merek Rio atau apapun ya karena kerusakan pada mesinlas itu sebenarnya kurang lebih itu sama ya jadi setiap merek itu kurang lebih sama ya Oke yang pertama yang kita akan membahas atau yang kita akan pelajari adalah tentang fungsi dari setiap komponen atau setiap dari blok dari mesinlas ya Oke yang pertama itu di sini ada rectifier di sini yang saya tunjuk ini ya saya akan dekatkan supaya lebih jelas ya di sini ada rectifier atau disebutnya itu dioda penyaarah ya di sini dioda penyaarah mungkin bisa lebih kelihatan ya coba saya supaya lebih jelas nah dioda rectifier ini fungsinya adalah Hai sebagai penyaarah atau sebagai perubah ya dari tegangan listrik yang 220 volt ini dari input listrik ini yang ini dari PLN atau dari colokan rumah itu dirubah menjadi DC DC yang ada polarity plus minus di sini DC DC tetapi tegangannya itu masih tinggi ya jadi masih kurang lebih sekitar 300 volt DC ya Nah setelah di searah ini nih itu di filter sama namanya kapasitor ya di sini namanya kapasitor ada tiga ini di filter penyaarah supaya penyaarahnya atau arus DC nya itu lebih lebih halus ya lebih halus atau lebih stabil ya Nah dari input rectifier ini ya yang penyaarah yang 300 volt DC ini itu langsung masuk ke IGBT ya di sini kalau kita lihat bagian belakang belakangnya di sini ini dia langsung masuk ke rangkaian IGBT di sini ada empat ya IGBT nya ada empat karena di sini full bridge ya namanya full bridge jadi ada empat IGBT atau jika menggunakan MOSFET itu langsung ke MOSFET ya nah IGBT masuk ke IGBT terus masuk ke trafo ya di sini ada trafo yang mulat ini ya ini masuk ke trafo ini trafo ini dari ini dari EGBT ke trafo ini masuk ke trafo ini ya itu masih high voltage ya high voltage tapi high frequency juga jadi frekuensinya tinggi dan voltasenya itu tinggi ya nah setelah masuk ke trafo ini ya kemudian masuk ke dioda recovery di sini ya jadi bagian kipit di sebelah sini ini untuk dioda recovery ya ini dioda recovery yang dioda output ya dioda dari output dari untuk mesin laks ini nah setelah masuk ke dioda ini nah setelah masuk ke dioda ini tegangannya itu turun ya tegangannya diturunin sesuai dengan nilai OVC pada mesin last di sini ya turunin jadi kurang lebih sekitar 70-80 volt tetapi ampere nya itu tinggi ya jadi ampere nya itu sangat tinggi sekali jadi sesuai dengan mesin last tipe dari mesin lastnya ya tipe dari mesin lastnya ya nah rangkaian-rangkaian pendukungnya di sini itu ada namanya driver ya terus ada namanya kontrol atau PWM ya terus ada step down regulator ya nah untuk bagian step down regulator itu ada di sini ya itu gabung dengan driver ya dengan driver yang fungsinya itu untuk membuka atau memberi tegangan kepada kaki EGBT ya jadi driver itu disebutnya sebagai kunci atau sebagai kran dari EGBT ya atau yang men trigger ya yang men trigger EGBT itu ada di driver rangkaian driver ini jadi nanti kalau misalkan mesin last yang apinya nggak ada ya apinya kecil itu bisa jadi kerusakannya itu ada di driver nya ya karena driver ini memberi umpan atau memberi tegangan kepada kaki EGBT supaya bisa menyalurkan tegangan yang 300 volt kontrol tadi ya yang dari rectifier sini nah setelah ini GBT ada rangkaian namanya PWM ya atau namanya kontrol sirkuit ya ini fungsinya untuk mengontrol dari ampere outputnya ya ampere output disini itu mengontrol itu mengontrol ampere output supaya ampere nya itu bisa dikecilin dan bisa digedein ya atau bisa besar dan bisa kecil nih dari ampere itu adanya di rangkaian PWM disini PWM atau namanya kontrol sirkuit nah rangkaian PWM ini juga butuh tegangan juga ya itu datangnya atau dia terima tegangan itu dari driver juga disini ya jadi driver ini untuk mensupply tegangan ke setiap sendi dari rangkaian mesin last ya jadi salah satu apa namanya tuh komponen komponen ini itu saling melengkapi ya atau saling memberi umpan ya nah di dalam kontrol sirkuit ini atau PWM ini ini ada terdiri dari transistor atau IC ya yang fungsinya untuk mengontrol ampere dan mengontrol input gate yang ke EGBT ya disitu nah ini juga rangkaian PWM ini mendapat input dari output ya mendapat input dari output di akhir ya disini ya output akhir sini yang fungsinya itu untuk membaca ampere yang sudah dikeluarkan ya atau ampere yang sudah dikeluarkan sama dioda disini yang punya arah akhir atau dari EGBT nya kira-kira sudah keluar berapa ampere itu nanti dibaca dan diumpan balik ke rangkaian PWM ya mungkin itu ya garis besar dari rangkaian dari mesin last ya nanti selanjutnya atau next nya kita akan bahas tentang kerusakan-kerusakan pada mesin last ya kira-kira jika kerusakannya mesin last apinya kecil itu kerusakannya itu ada di mana atau mesin last mati total itu kerusakannya ada di mana atau mesin last yang ampere nya kecil atau apinya sangat kecil itu kerusakannya ada di mana terus yang mesin last yang kipasnya nyala powernya on tetapi tidak ada outputnya itu kerusakannya ada di mana nanti kita akan lebih tahu ya setelah mempelajari komponen-komponen atau blok-blok pada mesin last jadi ini sangat penting karena ini ini dasar dari mesin last supaya kita bisa tahu di mana kerusakan-kerusakan mesin last atau kita harus mengecek mesin last jadi yang pertama itu ada rectifier ada MOSFET atau EGBT TRAVO dan dioda rectifier ya ini nanti kita bisa menganalisa dengan baik ya oke terima kasih cukup sekian ya nanti kita akan bahas tentang kerusakan mesin last yang apinya kecil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih